Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Selamat sore, kami dari tim PEL akan membahas terkait surat edaran kepala Polri nomor SA-06-10-2015 tertanggal 8 Oktober 2015 yang mana dari tim kami PEL terkait surat edaran tersebut kami pro terhadap penghapusan surat edaran kepala polisi Republik Indonesia Namo SA-06-10-2015 tentang penanganan ujian kebencian atau handspads karena menurut tim kami surat edaran ini membatasi atau mengelakang terkait kebebasan berpendapat, terutama terkait kritikan kepada pemerintah seperti yang kita ketahui setiap individu memiliki hak untuk mengumumkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menurut kami terkait surat edaran tersebut hubungannya dengan kebebasan berpendapat patut dipertanyakan sehingga tim kami beranggapan bahwa surat edaran ini harus selamat siang saya akan melanjutkan dari tim pro bahwa sebenarnya surat edaran ini surat edaran handspads ini sudah diatur materi sudah diatur di beberapa peraturan perundangan pertama itu ada diatur di dalam undang-undang GTE pasal 28 terus ada juga undang-undang mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan juga ada di undang-undang tentang penanganan konflik sosial dan ada lagi di undang-undang KUHP dari situ saja kita sudah lihat peraturan tersebut memang sudah ada buat apa lagi untuk membuat peraturan yang sama dan itu hanya berlaku di kalangan internal dan yang kedua mengenai isi dari surat edaran tersebut jika dilihat di isinya menurut kami tidak ada pembedaan antara pencemaran nama baik dengan head speech karena disitu tidak terbuat perbedaan secara jelas mengenai apa itu head speech dan juga apa itu pencemaran nama baik karena jika dilihat itu seperti pencemaran nama baik di dalam surat edaran tersebut dan untuk tadi memang diakui oleh tim pro juga bahwa memang sudah diatur peraturan tersebut di dalam KUHP dan terutama di pasal 3 3 10 KUHP sehingga sehingga tim kami sangat setuju akan pengakusan surat edaran kesimpulan dari tim PL yang pertama pada prinsipnya kami tim PL setuju untuk dicabutnya surat edaran ini karena surat edaran itu memang menentang kebebasan berpendapat terutama kritik terhadap perbedaan lalu yang kedua dalam surat edaran ini juga mencatumkan pasal-pasal yang sudah ada di berbagai undang-undang contohnya seperti undang-undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik undang-undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial dan peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang teknis penanganan konflik sosial berdasarkan hal itu maka kami TPL menyatakan bahwa tidak perlu adanya surat edaran tentang headspace ini demikian argumen kelompok kami terima kasih